Cerita di media sosial, elain memberikan rasa nyaman dan lega, minusnya itu tidak semua orang bisa paham sama apa yang kita rasakan saat itu. Akhirnya bisa jadi orang-orang punya perspektif buruk tentang kita sendiri, bahwa ternyata orang ini lagi ada masalah nih, oh ya sudah, kalau ada orang yang agak jahat, dia bisa saja membuli kita saat itu, atau melakukan berundungan secara online. Salam perspektif baru untuk Anda yang mengikuti acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur sebagai host senang sekali kembali menjumpai Anda untuk berbincang-bincang dengan topik yang hangat dari sudut pandang yang jernih. Nah, sahabat perspektif baru, Saat ini salah satu perbincangan hangat di media sosial adalah sengketa antara seorang ibu selebriti dan anaknya. Sebenarnya, kasus tersebut banyak terjadi, yaitu sengketa antara orang tua dan anaknya yang diumbar di media sosial. Lalu bagaimana sebenarnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anaknya? Mari kita bahas dengan seorang psikolog klinis, yaitu Ibu Rahmania Kurota Akyun, yang menjadi psikolog klinis dan juga seorang magister psikologi lulusan UNAIR. Salam perspektif untuk Mbak Rahmania. Ya, salam perspektif Pak Ayat. Terima kasih senang undang saya. Ya, salam sehat selalu, baik fisik maupun mental. Dan Mbak Rahmania, seperti tadi telah dikemukakan bahwa kita akan membahas mengenai pola hubungan keluarga. Dalam hal ini adalah hubungan orang tua dan anak yang sering diungkapkan atau diumbar di media sosial. Nah, sebenarnya pola komunikasi tersebut bagus atau tidak? Oke, sebenarnya kembali lagi ke masing-masing individu dalam keluarga ya Pak ya. Nah, kalau yang terjadi di media sosial akhir-akhir ini yang akhirnya diubah, berarti sebenarnya ada pertimpangan antara apa yang ingin disampaikan sama anaknya, sama seorang anak, kepada ibunya. Teralui seperti itu ada pertimpangan. Nah, bisa jadi memang si ibu ini itu tuh benar-benar tidak bisa memahami anaknya. Bisa jadi seperti itu. Atau sedihnya mungkin bisa jadi si ibu ini sangat eklusif, sampai tidak mau mendengarkan apa yang jadi kebutuhan anaknya. Apakah ibu ini benar-benar bisa memahami isi hati anaknya. Atau mungkin sama sekali tidak ada ruang untuk anak bisa menyampaikan ke ibunya. Seperti misalkan anak pengennya, aku pengen ada waktu berkualitas sama ibu loh, tapi ternyata ibu nggak ada di situ. Atau kalau nggak, ibunya sekedar, yaudah aku hanya ingin melahirkanmu saja, sudah sedikit selesai, tapi tidak ingin merawatmu. Itu juga bisa. Kemudian ada juga ibu yang merasa ada penolakan terhadap anaknya. Belum arti, saya nggak bisa menerima, saya punya anak cewek. Atau kalau tidak, saya tahu kamu ada, tapi saya benar-benar secara emosional, secara psikologis, saya itu tidak bisa menerimamu. Ada juga ibu yang seperti itu. Atau balik lagi, ini tergantung dengan sudut pandang dari ibu itu sendiri, tentang anak. Jadi, saya tuh maknanya anak itu seperti apa sih? Katakan mungkin ada orang-orang buah di luar sana yang merasa bahwa, oh mungkin anak itu sebagai investasi loh. Ada juga ibu yang seperti itu. Atau mungkin, ya anak Anda mungkin karena titipan Tuhan, jadi harus saya cekat baik-baik. Maka komunikasinya bisa lancar tuh Pak di situ. Nah, Mbak Ramadiyah, sebenarnya bagaimana pola komunikasi yang bagus antara orang tua dengan anak sebaiknya? Oke, orang tua dengan anak ya. Sebaiknya memang kembali lagi Pak, komunikasi sendiri ya. Yang penting itu kan intinya, yang namanya apa yang ingin kita sampaikan, itu bisa langsung diterima sama orang lain dalam hal ini anak. Kemudian, apakah komunikasi ini berjalan dengan baik? Tahunya dari mana? Nah, kita bisa tahunya dari gini. Apakah anak ini atau mungkin orang tua ini, itu bisa paham benar apa yang benar-benar ingin kita sampaikan. Seringkali yang terjadi di dalam keluarga, itu tuh komunikasinya tidak lancar nih Pak di sini. Nah, bisa nggak lancar? Bisa jadi. Sama, salah satu dari mereka itu kesulitan untuk mengungkapkan dan menyadari apa yang mereka rasakan. Yang pertama, sandar dulu nih Pak, apakah saya sudah mengungkapkan apa yang saya mau sebenarnya. Seringkali akhirnya orang-orang ini tidak paham apa yang dia rasakan, akhirnya jatuhnya jadi entah itu dimarahin, atau mungkin entah itu akhirnya tiba-tiba diem-dieman, tidak bisa mengungkapkan, kemudian akhirnya tidak mau menyampaikan, karena mungkin takut menyapiti yang satunya. Biar anak agak takut bicara ke orang tua, karena aku tidak ingin orang tua aku nanti merasa terpakiti. Padahal ya sebenarnya kalau diomongkan baik-baik kan juga enak juga tuh Pak. Jadi bisa sama-sama tahu, oh ternyata anakku tuh pengennya begini. Terus mungkin orang tua aku itu mungkin pengennya tuh tahu loh, aku ini sedang mengalami apa dan ada apa denganku. Bisa jadi orang tua itu pengen tahu bang di situ seperti apa. Mbak Rahmadi ya, satu persoalan penting adalah saat ini kita hidup di era media sosial. Nah, generasi muda anak-anak ya, ini hidup di media sosial. Apapun aktivitasnya, selalu diumbar, diposting di media sosial. Lagi makan, lagi jalan-jalan sama temennya, semuanya diumbar di media sosial. Sampai akhirnya sengketa antara dia dengan orang tuanya, baik ibu atau ayah, itu pun diposting di media sosial. Nah, apakah hal ini bagus dari sisi psikolog? Oke, jadi sebenarnya Pak, kalau kita lihat, kenapa sih akhirnya anak-anak sekarang lebih banyak upload di media sosial nih? Bahkan ya, seperti kata Pak Ayah tadi, hal sesimpel makan aja itu di upload di media sosial. Oke, kita perlu tahu dulu nih Pak, kenapa kok mereka lebih memilih media sosial untuk media berbagi? Nah, kembali lagi. Kalau kita melihat kebutuhan dasar manusia nih, manusia itu kan sebenarnya punya kebutuhan dasar selain kebutuhan fisik ya, seperti makan, minum, mandi, dan kawar kawar. Kita itu juga butuh ada diterima loh sama orang lain. Nah, ini tuh sebenarnya bagian dari kebutuhan penerimaan secara langsung. Jadi, ketika upload di media sosial, kita sebenarnya juga ingin banget nih, supaya bisa diterima ya, kita berusaha kasih tahu ke orang lain yang masih dalam circle media sosial kita. Dalam arti mungkin kita punya teman yang di puluh-puluh gitu ya. Aku ditangguh puluh gini, puluh gitu, dari salik puluh-puluh gitu. Kemudian kita ingin ngasih tahu nih, aku sekarang lagi makan di sini loh, aku sudah punya, katakan saya sudah punya pekerjaan di sini, aku upload soal luar deh, seperti kata ke ayat tadi. Nah, ketika mereka upload, sebenarnya mereka itu ingin banget membangun yang namanya hubungan atau koneksi antar dia dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya itu baik ya, karena satu sisi kita tetap ingin berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, supaya kita itu masih dalam tanda kutip kita punya teman juga loh di situ. Oh iya, aku ingin ngasih tahu temanku loh, kabar gue seperti ini, kayak gitu. Nah, kemudian terkait konflik keluarga, apakah itu baik, apakah itu penting? Sebenarnya ini plus minus juga ya Pak ya? Nah, apa plus dan minusnya dari sengketa keluarga atau sengketa orang tua dan anak yang diumbar di media sosial? Seharusnya itu kan bisa saja dibicarakan langsung, karena dekat, bukan orang lain. Oke, jadi memang akhirnya kalau kita ngomongin plus sama minus ya Pak ya, plusnya itu memang akhirnya ini membuka ruang untuk setiap manusia bisa berbagi informasi, kemudian bisa melepaskan emosi, intinya itu di situ Pak. Dia bisa melepaskan emosi melalui media sosial. Nah, intinya ketika kita ada masalah, kita itu rasanya pasti akan kepingin loh cerita ke orang lain supaya semua, beratnya itu kayak semua tekanan di dalam kepala, di dalam hati, itu tuh bisa lepas dengan cara bercerita, kayak gitu. Nah, yang jadi masalah, memang akhirnya manusia itu berevolusi Pak dari dulu sampai sekarang gitu. Mungkin dulu cuma bisa cerita sama keluarga, atau mungkin sama tetangga, cuma sekarang, ya karena kesibukan di era modern ini, yang lutut setiap orang bisa bekerja, kemudian harus sibuk dan kawan-kawan harus produktif, itu akhirnya orang-orang punya waktunya terbatas. Dan akhirnya karena waktunya terbatas, ya yaudahlah yang jalan paling singkat lewat media sosial nih, kalau kamu cerita. Akhirnya ceritalah orang-orang ini lewat media sosial. Nah, kemudian, cara apa ya, selain cerita di media sosial, akhirnya selain memberikan rasa nyaman dan lega, karena dia sudah cerita, sudah tegak banget tuh Pak. Akhirnya minusnya itu, tidak semua orang tuh bisa paham sama apa yang kita rasakan saat ini. Akhirnya bisa jadi orang-orang punya perspektif buruk tentang kita sendiri, bahwa oh ternyata orang ini lagi ada masalah nih, oh ya sudah, kalau ada orang yang anggap jahat, dia bisa aja membuli kita saat itu, atau melakukan perlindungan secara online. Itu jeleknya di situ. Kemudian, selain dibuli, mungkin akhirnya bisa jadi untuk orang-orang yang tidak setuju dengan pandangan kita, ngerasa, kok kamu jahat banget sih bisa menjelek-jelekkan keluargamu sendiri, padahal itu keluarga muanya. Ya, perlindungannya jadi tahu panjang nih Pak. Kemudian perspektif terhadap kita juga semakin ditubah jadi negatif. Itu negatifnya juga. Cuma memang di sisi lain, untuk beberapa orang yang masalahnya itu sedikit berhubungan gitu ya, atau relate dengan masalah yang lagi kita awali, pasti akan memberikan dukungan sebelumnya. Oh ya sudah, gak apa-apa. Kamu lagi ada di posisi yang paling bawah nih. Kita dukung kamu kok, tenang aja. Kalau gak, orang-orang akan memberikan perasaan validasi di situ Pak, bahwa oke, gak apa-apa. Aku ada ujubmu. Jangan bingung ya, jangan sedih ya. Bisa kok. Karena memang, kadang itu, orang yang lagi curhat di medsus, memang dia butuh validasi dari orang lain, kita butuh dirimah sama orang. Nah, Mbak Rahman ya, butuh validasi dari orang lain. Nah, apakah sisi plus dan minusnya itu lebih banyak plusnya atau minusnya? Karena kan, kita ketika ungkapan, mungkin kita nyaman dan lega. Ingat, media sosial ada kolom komen. Nah, komen itu beragam, dan kadang-kadang banyak juga negatifnya. Dan itu juga akan menambah, dari sisi piskol akan menambah pusing bagi orang yang mengungkapkan curhatan, sengketanya itu di media sosial. Jadi, kalau dari sisi piskolak itu, kita curhat di media sosial itu lebih banyak plusnya atau lebih banyak minusnya? Nah, ini kembali lagi ke masing-masing individu, Pak. Karena, sejujurnya, banyak plusnya karena mungkin, orang-orang ini, kalau ketemu sama orang-orang yang baik, nih, Pak, saya bisa bilangnya, ketemu sama orang-orang yang baik, pasti mereka akan mendukung, Pak. Bahwa, situasinya lagi nggak baik, dan orang-orang yang bisa berempati, pasti akan memberikan support, dukungan. orang ini. Cuma, memang, untuk kasus negatifnya, itu akan rentan, ada resiko, bahwa dia akan dilundung di saat itu. Karena memang akhirnya, ya, kita kan nggak bisa mengendalikan pikiran orang lain, nggak bisa mengendalikan sikapnya orang lain, dihadap kita. Jadi, akhirnya di sini, saya akan bisa bilang, ini seperti pisau bermatan buah, di mana ketika kita share ini, di mana ketika kita share ini, share posting, apa yang lagi kita rasakan, tidak semua orang itu bisa menerima. Itu yang jadi masalah juga. Kalau dibilang banyak plus atau minusnya, saya bisa bilang, mungkin, mungkin memang ini tuh, ini tuh posisinya bisa 50 persen. 50 persen, nih, Pak, kemungkinannya dia positif sama negatifnya. Mbak Rahmadiya, kalau saya perhatikan di media sosial, generasi muda ini, yang memang eranya, mereka era media sosial, itu selalu curhatnya di medsos. Apapun yang seperti tadi saya katakan, nah, apakah menunjukkan hubungan antara anak dengan orang tua semakin renggang di era medsos ini? Jadi hubungan anak dengan orang tua, apakah semakin renggang ketika anak-anak curhat tentang konflik keluarganya, gitu ya? Oke, saya bisa lihat ini dari banyak perspektif, Pak, karena memang situasinya, kita perlu tahu dulu nih, kenapa sih kok anak mengungkapkan di media sosial? Karena seringkali tidak hanya ingin membuang perasaan-perasaan negatifnya lewat media sosial, tapi bisa jadi kita melihatnya dari sudi pandang psikologi konsumen. Dalam arti apa? Dalam arti bisa jadi mereka sengaja upload di media sosial untuk mencari keuntungan. Itu juga bisa. Di situ ya, Pak, jangan lupa di situ, karena memang sekarang kan karena era media sosial, orang-orang berusaha mengejar untuk menaikkan personal branding juga, kan, Pak? Jadi, bisa jadi antara dia itu ingin mendapatkan like, komen, followers, tapi bisa jadi juga memang mengungkapkan mengungkapkan dan meluapkan perasaan negatifnya di situ. Nah, perasaan negatif ini tadi, gitu ya, Pak, ya, memang akhirnya orang-orang pasti akan bisa menerima, gitu. Bisa menerima dalam arti, oh, ya, memang situasimu lagi kayak gini, aku akan berempati dengan hidupmu sebagusnya, tapi di sisi lain, negatifnya memang akhirnya jadi membuat, ya, saya punya pandangan dengan kentang dinggu, dia, orang lain juga akan merasa bahwa oh, nah, ini lagi ada masalah ini, nih. Dan apakah itu akhirnya membuat situasi dia akan membaik? Saya pikir ini tergantung dari masing-masing individu-nya juga, nih, Pak. Apakah memang dia akan mendapatkan keuntungan dan situ dengan bercerita apakah cuma sedar emosinya lepas aja, gitu, ya, sedar dia legan doang atau kalau nggak mungkin dia merasa bahwa oke, aku sudah cukup mendapatkan validasi yang cukup buatku dan apakah nanti orang tua akan bisa memahami saya pikir ketika orang tua ini tidak dengan cepat dan cikgat untuk merangkul anaknya, ini masalahnya tidak akan selesai di sini, Pak. Dan akhirnya ya kembali lagi. Mbak Rahmania, biasanya sengketa antara orang tua dan anak yang ada di media sosial yang kami pelajari itu adalah melibatkan orang ketiga. Dalam hal ini seringkali adalah pacar dari si anak. Nah, kadang-kadang kalau di media sosial disebutnya si anak sedang mengalami bucin atau kalau istilahnya ada toxic relationship. Nah, sebenarnya kasus-kasus antara orang tua dengan anak ini itu akibat toxic relationship atau bucin atau memang ada hal lain faktor ketidakmampuan antara orang tua dan anak membangun komunikasi yang baik. Saya setuju dengan perspektif dari Pak Hayat bahwa memang ada ketidakmahasilan komunikasi antara orang tua dengan anak maka akhirnya muncul di anak jadinya bucin sama pihak ketiga atau kata Pak Hayat pacar memang akhirnya ketika orang tua hubungannya sama anak ini tidak baik anak akan mencari rasa aman dari tempat lain karena memang kebutuhan manusia adalah ada juga kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman yang mana ketika di dalam keluarga itu tidak bisa muncul akhirnya dia kariknya ke tempat lain nah tempat lain ini memang silingannya antara orang ketiga ini antara mungkin kata atau mungkin sahabat teman atau mungkin tetangga yang dekat atau mungkin keluarga besar yang lain akhirnya hubungan anak dengan orang ketiga ini meluang lebih lebih baik lagi daripada hubungannya anak sama orang tua nah lalu bagaimana anak ini bisa bucin nah bucin ini bisa muncul karena memang dia akan mendapatkan rasa aman dari orang lain makanya dia merasa apa ini istilahnya itu seperti merasa dependen merasa saya itu sangat membutuhkan orang lain supaya rasa aman saya itu bisa bisa tercapai loh saya itu tetap merasa bahwa saya bisa didengar saya bisa dimengerti saya juga bisa apa ya kebutuhan saya juga dikenuhi disitu padahal kan pacan juga ini ya pak ya juga nungkraksin dalam rata putih gitu ya atau mungkin ada yang baik banget sampai menyediakan uang sapu atau mungkin yaudah gak apa-apa kamu diinggir rumah aku aja mamaku baik kok jadi memang akhirnya cari kebutuhannya di luar karena sama orang tua sendiri tidak tindakan terperlu juga nah Mbak Rahmania dalam hal ini yang saya lihat di media sosial bahwa seringkali orang tua disalahkan artinya orang tua baik ayah atau ibu itu disalahkan karena terlalu protektif terhadap anaknya terutama dalam hal ini adalah protektif terhadap anak perempuan apakah benar pandangan-pandangan tersebut bahwa sakit terjadi karena orang tua terlalu protektif terhadap anaknya terutama anak perempuan sebenarnya ini memang bisa kita bilang itu termasuk sejumsi suhasuan ada memang beberapa pengasuhan itu yang mana orang tua ini saat protektif sama anak yang Pak Ayat bilang yang mana memang ini membuat merasa tidak nyaman karena ketika protektif otomatis gerakan anak ini akan dibatasi yang mana seorang anak itu sebenarnya sangat butuh untuk mengekspor dirinya butuh untuk pertanyaan sama teman-temannya kemudian butuh untuk menghabiskan waktu sama orang lain dan melakukan apa yang dia suka tapi karena orang tua sangat protektif yang terjadi adalah ya anak ini tidak bisa ngapa-ngapain termasuk seringkali orang tua yang protektif ini memberikan nilai-nilai dan memasakkan nilai-nilai yang mana situasi situasi ini akhirnya membuat mereka konfliknya semakin naik bahwa orang tua tidak bisa memahami situasi anak dan memaksakan nilai-nilai dan kebetulan yang tidak terjadi pada anak tapi di sisi lain anak ini tidak bisa didengarkan sama orang tua tapi akhirnya ada ketimbangan di situ kebutuhannya tidak terpenuhi bahwa sendiri anak ini itu butuh didengarkan dan dipaham tapi orang tua tidak bisa paham di situ akhirnya seringkali yang terjadi di sini adalah orang tua melutup telinga tidak ingin mendengarkan penjabat anak sementara anak ingin didengarkan akhirnya orang tua tidak menyediakan itu kalau begitu Mbak Rahmania apa tipsnya untuk membangun hubungan kedekatan antara orang tua dan anak di era media sosial untuk membangun kedekatan antara orang tua dan anak memang akhirnya orang tua terimu mengeluangkan waktu dan energi karena sebagai orang dewasa energinya sudah menipis waktunya juga itu tan menipis ini yang bisa diluangkan oleh orang tua perlu ada waktu dan energi khusus untuk membangun komunikasi yang baik minimal coba didengarkan dan coba dimengerti kalau memang kesulitan untuk memahami anak didengarkan saja anak itu ingin apa itu itu yang langkah awalnya yang bisa dilakukan ketika sudah didengarkan coba untuk dimengerti dengan cara mencoba berempati berempati itu yang seperti apa coba mungkin orang-orang tua belajar untuk bisa meletakkan situasi orang tua di dalam tanda putih di atas sepatunya anaknya kalau saya jadi anak saya dulu jadi anak saya pengennya diapain sama orang tua saya pengennya dapat apa dari orang tua jadi itu cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk bisa memahami situasi anak dan untuk bisa membangun kedekatan juga sama anak karena dengan kita meluangkan waktu mungkin katakan kalau misalkan sangat sibuk katakan cuma dalam seminggu kerjanya setiap hari katakan bisa diluangkan waktunya satu-dua jam dalam satu minggu hanya untuk mendengarkan kamu lagi ingin apa kamu bagaimana halinya sekedar ditanya itu saja anak juga pasti bahagia banget itu minimal kalau saya dilakukan secara nutik itu bisa membangun komunikasi baik dan relasi yang baik oke terima kasih terima kasih Mbak Rahmania atas perspektif dan tipsnya sebagai penutup saya hanya kembali mengingatkan bahwa saat ini kita memang hidup di era media sosial dan kita bisa menyebarkan segala sesuatunya di media sosial tapi sebaiknya kita melakukan sharing dulu sebelum kita sharing terima kasih sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya Sampai jumpa